Dibilang satu persatu, terima kasih buat kalian semua Dan untuk yang ulang tahun, selamat ulang tahun sayang Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dan sukses telus dalam berkarir Selalu mengandalkan Tuhan dan yakin selalu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak dimanapun berada Dan yang paling selalu harus diingat adalah di Pundak Papah ada dua bintang Yaitu sebagai penerang dan penunjuk arah dalam menjalankan pekerjaannya Selalu bijaksana dan mengandalkan Tuhan Dan selalu yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai Ada satu ayat Alkitab yang akan saya berikan yaitu Masmur 20 ayat 4 Itu bunyinya adalah diberikan apa yang engkau nyakini Dan dijadikan apa yang engkau rancangkan Maksudnya adalah bahwa apapun yang dilakukan dengan niat baik Dan selalu mengandalkan Tuhan Pasti akan selalu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Selamat ulang tahun yang keempat sembilan Semoga ke depan tambah lebih dan lebih lagi Dan doa kami selalu menyertai Bapak Terdakwa Fadi Sambo di Fonis hukuman mati pada hari ini Senin 13 Februari 2023 Sementara hukuman mati ini seolah menjadi hadiah spesial Untuk Fadi Sambo yang baru saja berulang tahun pada 9 Februari Perayaan ulang tahun Fadi Sambo pun berbeda jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya Fonis hukuman mati terhadap Fadi Sambo ini menjadi hadiah ulang tahunnya yang kelima puluh tahun Tahun ini Fadi Sambo akan melewati hari-hari tak sama dengan momen ulang tahun sebelumnya Pasalnya ia akan menjalani kehidupan sebagai tahanan dalam menjalani hukumannya Sementara satu tahun yang lalu Fadi Sambo merayakan ulang tahun yang keempat puluh sembilan Bersama keluarga besar Dalam video yang beredar di media sosial nampak Fadi Sambo mendapat kejutan dari anak dan istrinya Namun pada 9 Februari 2023 Bisa menjadi hari terakhir Fadi Sambo merayakan ulang tahun Pasalnya keputusan hakim terkait Fonis mati pun dibacakan tepat 4 hari setelah Sambo bertambah usia Di satu sisi Fonis hukuman mati ini disambut suka cita oleh keluarga Brigader C Reaksi orang tua Brigader C pun disorot saat hakim menyatakan Fonis mati Pasalnya Ibu Brigader C yakni Rosti Siman Cuntak menangis saat duduk mendengar sidang Fonis di pengadilan negeri Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.